Berarti dia kalimat yang tidak efektif. Tanda baca tepat atau tidak semuanya. Dari segi makna ambigu atau tidak. Dia menggunakan makna yang sejarah atau tidak. Itu bisa ditinggalkan dari lima hal ini. Untuk menentukan kalimat tersebut efektif atau tidak. Ini untuk materi berkaitan dengan keefektifan sebuah kalimat. Berikutnya materi ini sudah selesai. Masih ada waktu sekitar enam menit. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak kita bisa singgung untuk satu dua nomor yang sudah teman-teman kerjakan atau sudah teman-teman cek berkaitan dengan kalimat. Di sini ada pertanyaan dari Adila. Nomor tiga, empat belas, tujuh belas, dan juga sembilan belas. Sebenarnya ada dua puluh lima nomor yang sudah saya sampaikan. Dan untuk lima nomor terakhir, itu adalah lima nomor yang muncul di field report tahun 2022. Jadi teman-teman bisa cek di sana untuk mengetahui tipe soal terakhir yang muncul itu seperti apa sih. Ini bisa dicek di sana. Untuk lima nomor terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan yang masuk, kita bisa masuk ke soal yang ditanyakan oleh Adila. Nomor tiga, empat belas, tujuh belas, dan sembilan belas. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan, ayo segera dikerjakan. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita berkaitan dengan soal atau tipe-tipe soal berkaitan dengan kalimat. Ini soal yang saya munculkan. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menemukan soal ini. Beberapa saya ambil dari soal SIMAK UI. Beberapa juga dari soal Fight Report tahun 2022. Tahun 2021 juga muncul. 2020 juga ada. Kita ke soal nomor tiga. Kalimat tidak efektif pada bacaan di atas. Itu kalimat keberapa. Ini soal yang ditanyakan oleh Adila. Soal pertama yang ditanyakan oleh Adila. Soal nomor empat. Kalimat nomor empat. Kita tanya. Kita cek. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40 ribu tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Kalimat empat itu bunyinya seperti itu. Kalau kita analisis, apakah dia sudah memenuhi seluruh unsurnya? Kita cek. Kami itu subjek pernah menemukan itu predikatnya. S dan P-nya itu sudah penuh. Sudah bisa kita pahami. Sudah bisa kita mengerti. S dan P-nya itu sudah memenuhi. Dari segi huruf, adakah huruf yang keliru? Sepertinya tidak. Dari segi kata, juga tidak muncul informasi yang keliru. Dari segi kata berusia 40 ribu tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Bisa kita terima juga. Kemudian dari segi struktur kalimat juga bisa kita pahami. Maka untuk nomor empat sepertinya tidak ada kendala. Kita ke nomor enam. Penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba yang pernah tinggal di wilayah ini. Misalnya kehidupan budaya dan sosial mereka. Kata Dr. Adam Brem dari Griffith University. Salah satu pemimpin penelitian ini di Maros. Kalimat ini panjang sekali, teman-teman. Kalau kita pahami, polanya menjadi seperti apa? Adakah penggunaan huruf yang keliru? Sepertinya tidak ada huruf yang keliru. Dari segi kata juga tidak ada. Dari segi struktur kita analisis. Penelitian ini, subjek, nantinya akan mempunyai peredikat nilai penting. Bisakah kalimat ini dipasifkan? Misalnya nilai penting akan dipunyai oleh penelitian ini nantinya. Oh, mungkin bisa kita terima. Maka dia objek SP-nya juga sudah terpenuhi. Maka dia juga tidak menjadi masalah. Kemudian dari segi makna juga bisa kita paham. Maka di sana tidak ada penggunaan kata yang keliru. Kita lanjutkan ke nomor 8, 9, dan 11. Kita ke 8 dulu. Mana kah kalimat 8? Penelitian pada 2013 sampai 2015 tidak hanya menemukan rukisan terkuai yang berusia 40 ribu tahun, tetapi juga perhiasan prasejarah yang berusia sekitar 30 ribu tahun. Ini juga tidak ada masalah, nampaknya untuk kalimat 8, berikutnya kalimat 9, dan 11. Penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang dan gigi mamalia darat endemik Sulawesi seperti babi, rusa, dan kus-kus beruang. Ini nampaknya juga tidak ada masalah untuk si nomor, nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. Nomor 9, sorry, nomor 9. Penghuni gua, ini subjek, membuat ini predikat, anting-anting, anting-anting dibuat, anting-anting dan manik-manik dibuat penghuni gua, berarti ini adalah objeknya, bisa kita terima juga. Kemudian kita lanjut ke 11, temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu. Kalau kita pahami, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa, teman-teman, nomor 11 itu menjadi tidak efektif? Karena mau sepanjang apapun kalimatnya, apa yang ada di sebelah kanan konjungsi yang, saya coret dulu. Apa yang ada di sebelah kanan konjungsi yang, ini adalah keterangan penjelas dari kata temuan. Maka dia mau sepanjang apapun, dia hanya berperan sebagai subjek. Temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu, itu hanya subjek. Harusnya kita tambahkan temuan sangat bermanfaat, misalnya. Misal, maka sangat bermanfaat ini baru predikatnya. Tapi kalau di sana ada yang ditutup dengan itu, jelas sekali dia baru berperan sebagai subjek saja. Maka nomor 3 yang tidak efektif karena dia hanya memuat unsur S saja, P-nya tidak ada, maka dia adalah kalimat ke-3. Itu ya, teman-teman. Untuk soal nomor 3, kita harus jeli, teman-teman. Oke, nomor berikutnya. Mungkin satu nomor lagi, teman-teman, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, karena waktu kita juga sudah habis. Ada pertanyaan masuk juga, dari Adela juga. Kita cek untuk nomor... Berapa? Nomor 14, 17. Oke, 14 efektif. Tadi sudah kita bahas ya, berkaitan dengan keefektifan kalimat. Contohnya seperti apa sudah. Berikutnya 17. 17, kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat nomor 3. Itu apa? Rumpang nomor 3. Kita cek. Oke, di sini ada saling titik-titik. Oke, kita coba pahami dulu informasi dari kalimat ini. Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus-menerus mengalami evolusi. Dengan kehadiran langgam-langgam arsitektur. Baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep arsitektur modern kebudayaan asing yang saling apa nih? Dari yang kebudayaan kuno, kebudayaan tradisional, maupun kebudayaan arsitektur itu saling ngapain? Oke, saling apa? Bisa berpadu, bersatu, berasimilasi, atau berkoordinasi, berkolaborasi. Kita pahami konteks yang dibutuhkan itu apa? Berasimilasi. Asimilasi budaya. Itu berarti apa? Asimilasi, percampuran. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi itu berkaitan dengan peleburan. Kita tuliskan di sini. Peleburan budaya. Koordinasi. Koordinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah penggabungan. Kolaborasi. Kolaborasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah kerjasama. Nah, konteks yang dibutuhkan di kalimat tadi itu apa nih? Oh, kita belum bisa memahami konteksnya kalau hanya membaca seolah kalimat misalnya. Kita baca dari kalimat sebelumnya juga. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai keanekaragaman, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan keyakinan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur jadi satu dalam sedi-sendi kehidupan masyarakat. Dari berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan keberadaannya. Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus-menerus mengalami evolusi dengan hadinya langgem-langgem arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep arsitektur modern dan yang saling apa sekarang? Berpadukah, bersatukah, kalau lebur kurang sesuai, kalau lebur itu menjadi kurang sesuai, saling bergabung, bergabung informasinya menjadi kurang tepat. Teman-teman yang berkoordinasi kurang sesuai, karena biasanya kalau koordinasi itu dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, artinya subjeknya itu adalah subjek yang bisa melakukan aktivitas atau bisa manusia, bisa juga hewan, dia saling koordinasi, dia bisa dipahami seperti itu. Kolaborasi pun sama. Ini kalau saya simpulkan, lebih tepat ketika antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional itu saling berpadu. Jawabannya adalah A. Berpadu berarti saling berpadu. Padu itu dalam bahasa Indonesia adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya adalah saling bercampur dan sudah menjadi satu benar. Oh, sorry teman-teman. Ini ada informasi yang baru kita terima juga, bahwa padu itu sama dengan sudah bercampur dan sudah menjadi satu benar. Oh ya, maka informasinya sama. Informasinya adalah berpadu. Karena untuk asimilasi, koordinasi, dan kolaborasi itu menjadi kurang sesuai. Maka 17 dapat kita simpulkan jawaban yang paling dominan adalah A. Itu untuk tipe soal nomor 17. Padu dan kolaborasi bedanya apakah kalau padu itu bercampur? Kalau kolaborasi itu bekerja sama. Jadi informasinya untuk mengerjakan tipe seperti ini, kita bisa cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk latihan ya teman-teman, untuk latihan silakan bisa sambil buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini untuk nomor 17, teman-teman. Oke, karena kita sudah lewat waktu kita, teman-teman. Untuk nomor-nomor berikutnya, di sini, oh kalian tergabung dalam grup atau tidak ya, teman-teman ya? Kalau tergabung dalam grup, nanti mungkin bisa kita bagikan kunci jawabannya melalui grup tersebut, teman-teman. Jadi bisa dicek untuk kunci jawaban dari soal tersebut, dari soal-soal yang sudah saya sajikan 25 nomor tersebut. Untuk kunci jawabannya bisa dicermati sendiri. setelah dikerjakan menurutnya ya, setelah dikerjakan. Jadi pastikan dikerjakan dulu sebelum...